Terima kasih pertama, saya sangat mendukung kegiatan kebebasan berekspresi dan mengumumkan pendapat. Dan saya juga sangat terbuka menerima kritikan. Tapi terkait dengan acaranya Bapak Anies Baswedan, mohon dilihat secara utuh, di mana pertama adalah ada pengajuan permohonan izin, disitu disampaikan bahwa digunakan untuk diskusi. Kemudian teman-teman dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat melakukan konfirmasi apakah betul ini untuk diskusi benar, tidak ada politik, tidak ada. Nah menjelang, atau hari menjelang acara, jadi hari Sabtu malam, teman-teman dari Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dan saya kira juga Bapak Anies sebagai mantan gubernur, mantan menteri juga paham bahwa ada aturan yang harus ditegakkan oleh para ASN ini, di mana mereka melihat dari baliho-baliho dengan tulisan capres-cawapres. Dan sudah jelas bahwa aturan KPU melarang adanya pelaksanaan yang bersifat seperti kampanye selama sebelum kampanye. Dan dengan demikian, teman-teman ASN ini, ASN dari Pariwisata dan Kebudayaan ini, hanya menegakkan aturan dengan menurunkan baliho dan memberikan konfirmasi ulang kepada pemohon bahwa ternyata ini tidak diskusi, ada politiknya. Kemudian informasi dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pemohon meminta maaf dan ada kesalahan. Dan disampaikan bahwa berarti izin kami cabut. Dan disitu pemohon mengerti, tetapi besoknya Polresta Bandung berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prof. Jawa Barat, menyampaikan bahwa peserta acara sudah menuju gedung Indonesia Menggugat dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dalam hal ini kembali Dinas mengambil kebijakan, memberikan izin, tapi hanya di halaman. Kalau terkait politik, ada perbedaan enggak kalau dari Pak Peji, melihat ada kegiatan salah satu relawan Baca Pres di tanggal 17 September sebelumnya di GIM juga? 17 September? Iya, itu ada kegiatan relawan dari Baca Pres lain. Kalau misalkan poin yang diutarakan tadi adalah terkait politik. Nah, informasi saya dapat ya dari ASN, ASN ini juga tidak ada tertera jelas Capres-Cawapres. Yang mana itu Pak? Yang 17 September. Tapi kalau poin politik berarti letak perbedaan atau garis? Karena secara jelas disitu ada Capres-Cawapres. Kalau hanya diskusi, kami akan memberikan izin. Hanya diskusi betul, kami akan memberikan izin. Di situ jelas ada Capres-Cawapres, ada juga, saya lupa ada slogannya atau apa. Terkait tadi juga Bali House, Pandu, dan yang misalkan diangkat alat prager kampanye tersebut, itu kan sebelumnya oleh panitnya dikatakan sudah dicopot setelah ada di luar. Kemudian itu kenapa masih dibatalkan? Padahal itu sudah dibatalkan. Karena sudah dibutuhkan kepada pemohon bahwa kami akan batalkan, silakan. Itu dasar kami. Kami kembali ke pemohon. Nah ini juga kami sampaikan bahwa ASN itu hanya menegakkan aturan. Di acaranya Mas Kaisang tidak ada sama sekali atribut partai. Dan dalam diskusinya pun Mas Kaisang tidak menyampaikan sama sekali ajakan untuk memilih kalon tertentu, partai tertentu, bahkan beliau menyebutkan semua partai, semua Capres, dan juga mengajak generasi muda untuk menggunakan hak suara pada pemilu. Jadi lebih pada diskusi, betul itu diskusi. Jadi ini kembali masalah penegakan aturan. Pak Ijin Pak, ini terkait dengan penegakan aturan PKPU di lingkungan Pemprov Jagar. Itu nanti seperti apa Pak? Apakah ada surat rekomendasi? Sejujur, setelah kejadian ini, saya minta di evaluasi semuanya, dan kami akan lebih terbuka, lebih transparan, akan mengumumkan gedung mana saja yang boleh, gedung mana saja tidak boleh. Jadi dengan kejadian ini, kami akan mengundang bawah seluruh KPU untuk berdikusi tentang hal ini, termasuk seluruh gedung, tidak hanya di bawah provinsi, tapi di semua juga akan kami evaluasi dan kami sampaikan kepada publik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi dengan kasus ini, saya juga berterima kasih. Kami akan lebih terbuka dan lebih transparan. Itu bisa dipastikan Pak Kapan akan? Segera, segera. Segera mungkin tidak lama lagi. Paling lama, minggu depan sudah ada edaran dan pengumuman dari kami. Semua dikirim teguran. Semua dikirim teguran.